A'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaat Oh Jamaat Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabi Surahli Saudri Wa yasir li amri Wa leluk datam bilisani yafkaukau Di Jamaat Islami Tindah Masya Allah Alhamdulillah Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tindah Gimana sehat semuanya Jamaat? Alhamdulillah Jamaat Nah ini ya ternyata Kalau kita bicara masalah wasiat Wasiat yang sangat dasyat dan luar biasa Ini adalah wasiat yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wah jika ini dilaksanakan wasiatnya Kita ini akan selamat insya Allah Baik di dunia ataupun di akhirat Wah amin Ayo buat Jamaat yang ada di rumah Jangan sampai ketinggalan Dicatat ya Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bahagia nanti Pada saat kita di akhirat nanti Masya Allah Amin Tema kita hari ini apa sih? Temanya adalah Jalani wasiat ini Dijamin selamat sampai kiamat Alhamdulillah Nah tapi sebelumnya Saya mau ajak dulu nih Jamaat Islam Tindah ada di rumah nih Melihat sebuah video tayangan Video tayangannya Kayaknya agak ngeselin Sebenernya Aku gak usah denger ya Tentang ada yang viral Tetangga ustad Eh tetangga ustad Tetangga maksudnya Tetangga Menyiram Menyiram Air seni Wah kita air seni aja ya Ke rumah tetangganya Ini di tayangan Lain kali Untuk semua para tetangga Tolong dilihat tetangganya Kalau udah pasang CCTV Jangan diulangin lagi Kan kerekam Dari bertahun-tahun Dari tahun 2007 soalnya Jaman ini kan makin canggih CCTV Ini buat Jamaat Islam ini Yang ada di rumah yuk Ingatin nih Kita ingetin lagi nih Catatannya jangan sampai lupa ya Dicatat semuanya Insya Allah Biar kita jadi orang-orang yang selamat Bagi di dunia Ataupun di akhirat Nah ini yang pertama nih Wasiat Rasulullah SAW Supaya kita ini selamat Nanti di hari akhir Atau di hari kiamat ya Ini adalah berhubungan Dengan tetangga Tapi Ustaz Syam Ini mau nijini Mungkin bisa dijelaskan nih Isi wasiat dari Rasulullah Tentang hubungan tetangga Dengan kita selamat Nanti di akhir kiamat Mau nijini penjelasannya Fadol Ustaz Syam Assalamualaikum Assalamualaikum Tabaik guru-guru Ustaz Maulana Ustaz Ilman Mas Fadli Serta guru-guru kami Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Alaa Ashrafil Anbiya Barang siapa? Orang yang beriman Kepada Allah dan hari akhir Di antara daripada Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan sangat beriman Bahwasannya Ada pembalasan Di hari akhir Ada hari akhir Hari bertanggung jawabnya Seorang manusia Hari pengadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tidak ada satu makhluk pun Yang akan lolos darinya Maka hendaklah dia Falyukrim jarrah Hendaklah dia Memuliakan daripada Tetangganya Di sambungan Daripada hadisnya Falyukrim daifah Maka hendaklah dia juga Memuliakan daripada Tamunya Hadis riwayat muslim Kemudian suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Layuk minu Tidak akan beriman Layuk minu Tidak akan beriman Layuk minu Tidak akan sempurna imannya Kila ya Rasulullah Siapa yang tidak beriman Ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjawab Bahwasannya yang tidak beriman Atau tidak sempurna imannya Adalah orang-orang yang tidak selamat Tetangga daripada kejahatannya Subhanallah Maka kalau kita lihat tadi Fitih yang barusan kita lihat Tayangan yang barusan kita lihat Ternyata tidaklah Dikatakan sempurna Seseorang Sampai tetangganya Merasa aman Daripada dirinya Daripada kejahatannya Kalau dilihat Daripada tayangan tadi Ada satu Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bisa kita ambil Pelajaran darinya Tentang wasiat Tentang menjaga hubungan Kepada tetangga Memuliakan tetangga Mana itu? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjelaskan bahwasannya Jikalau engkau sedang memasak Sebuah makanan Hatta itu hanyalah kuahnya Maka bagilah terhadap tetanggamu Karena dia mencium aromanya Subhanallah Jadi kalau ada makanan yang sedap Lalu kita tercium baunya Daripada tetangga ini Maka hendaklah dibagi Walaupun hanya kuahnya Kepada tetangganya Jangan Menyalah artikan Daripada riwayat ini Bahwasannya Kalau masak opor ayam Kasih kuah opor kepada tetangga Kita makan ayamnya Tetangga makan kuahnya Tidak Tapi hadis ini difahami bahwa Walaupun yang kau masak Hanya kuahnya Maka berilah itu kepada tetanggamu Bukan bahwa kau makan ayamnya Dia makan kuahnya Masak sob iga Misalnya Dia yang makan iganya Tetangganya dapat kuahnya Enggak seperti itu Tapi kalau misalnya Dia memasak hanya kuahnya Saja subhanallah Bahkan sampai hanya kuahnya Jangan sampai menyakiti Hidung tetangga Dengan cara apa? Dengan cara kuahnya Yang tidak diberikan Kepada tetangga tersebut Bahkan Kalau berhubungan Tentang wasiat Tentang tetangga ini Nabi SAW mengingatkan Kalau misalnya Ada pohon Seorang mempunyai pohon Misalnya pohon rambutan Atau pohon mangga Lalu ternyata buahnya Buahnya Kepada tanah tetangganya Atau di dalam pagar Tanah tetangganya Lalu ternyata Tetangga tersebut Mendapatkan buah tadi jatuh Maka sang yang punya pohon tadi Datang kepada tetangganya Dengan mengatakan Buah ini adalah milikmu Karena engkau setiap hari Yang melihatnya Maka mari kita nikmati bersama Atau buah ini Sepenuhnya adalah milikmu Subhanallah Ini adalah Hanya bisa dilakukan Bagi orang-orang yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Wallahu ta'ala Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Jaman sekarang ini Justru terbalik ya Amat tetangga ribut Aja na'udzubillah Min zaliktu Gimana kita mau selamat Dari hari kiamat nanti Aroma makanan Suruh kasih tangan ya Tadi aroma Aromanya harus dibagi Jangan kuahnya doang Yang dibagi Maksudnya dagingnya juga dibagi Ustaz Iya Ustaz selalu bagi-bagi daging Masya Allah Jaman Nah ini sekarang kita lanjut nih Mungkin kejadian ini Bukan cuma baru-baru aja Tapi udah lama juga ya Berkaitan dengan bicara Orang yang rumah tangganya ini Gak harmonis Bahkan boleh dibilang Nauzubillah min zalik Sampai keadaannya retak Dan membuat Akhirnya Sang wanita ini Hatinya hancur Berkeping-keping Wah Tapi kita lupa nih Masya Allah Buat jaman istam itu Yang ada di rumah ya Salah satu isi wasiat Dari Rasulullah Yang berikutnya adalah Ini memuliakan wanita Supaya kita bisa selamat Di hari kiamat Nah Ini Ustaz Mohon izin penjelasannya Ustaz Bagaimana sih sebenarnya Yang dimaksudkan dengan Memuliakan wanita Supaya kita selamat Di hari kiamat Faduh Ustaz Ijin Dan semuanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Wa sallallahu alaihi wa sallam Wa sallam Sebulan satu hari lagi Kita akan Idul adha Masya Allah Tawarakullah Teringat Wasiat Rasulullah Ketika Haji Wadah Yakni Salah satunya Adalah Wasiat Bagaimana Memuliakan wanita Barang siapa Yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Janganlah ia mengganggu tetangganya Tadi sudah dibahas Dan berbuat baiklah Kepada wanita Nah ini Berbuat baiklah Kepada wanita Sebab Mereka diciptakan Dari tulang rusuk Dan tulang rusuk Yang paling bengkok Dah Adalah bagian atasnya Jikalau engkau meluruskannya Maka engkau akan Mohon izin Mohon maaf Engkau akan Mematakannya Dan jikalau engkau Membiarkannya Dia akan tetap Akan bengkok Oleh karena itu Berbuat baiklah Kepada wanita Adis Riwayat Bukhari Dari jalur Abu Hurairah Jama'at yang dimuliakan oleh Allah Berbuat baik Kepada wanita Satu hal buat kita Bahkan ini Jadi wasiat Rasulullah Ketika Rasulullah Akan berpulang Ke Rahmatullah Salat An-Nisa Umati Salah satu Dari tiga ini Wasiatnya Bagaimana Memuliakan wanita Bahkan Seseorang Akan Minta izin Kepada Rasulullah Untuk melakukan Maaf 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 Kesalahan Atau Pemperbuatan dosa Terhadap wanita Kata Nabi Ibu wanita Saudara wanita Bahkan Anak wanita Itu yang harus diingatkan Jadi jangan pernah Menyakiti Wanita Ingat Sebaik-baik Laki-laki Adalah Laki-laki Yang berbuat baik Kepada wanitanya Ini jadi patokan Patokan baik Buruknya orang Dilihat bagaimana Memperlakukan wanita Begitu pula Patokan bagi orang itu Beriman atau tidak Bagaimana Memperlakukan wanita Jadi Memuliakan wanita itu Utamanya istri Mohon maaf Yang sebagai tanggung jawab Dari kita Sebagaimana Sosok orang tua Dalam hal ini Ayah Tidak mau Menyakiti anaknya Melindungi anaknya Membesarkan anaknya Menjaga anaknya Merawat anaknya Kemudian ketika Ijak kabul Dialikan anaknya itu Kepada dirimu Wahai laki-laki Ya Kunikakan engkau Dengan anak perempuanku Itu Itu Luar biasa ini Sakitnya hati Sosok ayah Jikalau Anaknya disakiti Apalagi Pemilik Anak itu Pemilik hamba itu Adalah Allah Jadi seakan-akan Ketika kita Menyakiti wanita Seakan-akan Kita tidak punya iman Namazubillah Ketika seorang Laki-laki Menyakiti wanita Seakan-akan Dia tidak peduli Dengan wasiat Rasulullah Maka wasiat Yang sangat penting Sekali ini Adalah wanita Bagaimana Sosok wanita Yang diangkat Derajatnya Dalam dunia Islam Yang dahulunya Mungkin Disepelekan Sehingga diangkat Diberikan Warisan Dahulu Dia jadi warisan Sekarang Justru dia Mendapatkan Kemuliaan Yang luar biasa Ibumu 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 Ayamu Itulah Kemuliaan wanita Apalagi wanita Menjadi sosok Ibu Sosok istri Sosok anak Sosok saudara Perempuan Masya Allah Apalagi Ustaz Mau anak perempuannya Tiga Masya Allah Jangan dibahas Tiga ujian Tiga ujiannya Kalau kita Mengumpulkan Harta Tugoklah Wasiat selanjutnya Yang dititipkan Kenapa Ada orang yang Mohon maaf ya Ada orang yang Gak kona Gak pernah merasa cukup Dengan apa yang dimiliki Biasanya Tiga alasannya Apa tuh Ustaz Yang pertama Karena Suka membandingkan Hidupnya Dengan orang lain Maka ini rumus bahagia Jika ingin bahagia Jamaah Sederhana Ojo dibanding Jangan suka Dibanding-bandingkan Jangan mengukur Ukuran kakimu Dengan ukuran Sepatu orang lain Kenapa? Karena masing-masing kaki Beda ukurannya Beda baunya Kalau kaki kita Tiga delapan Pakai yang nomornya Empat puluh dua Apa yang terjadi? Koplok Berarti Ustaz Ilman Tiga delapan ya? Kecual sekali Tiga delapan Jadi Jangan suka membandingkan Dan itu yang akan Menjadikan kita Tidak akan pernah Merasa cukup Dengan apa yang Allah hadirkan Dan yang kedua Belajar untuk Tidak iri kepada Siapapun Kalaupun kita Boleh iri Nabi Hanya menganjurkan Dua saja La hasada Illas natain Janganlah engkau iri Kecuali kepada Dua orang saja Yang pertama Kepada orang yang Allah titipkan harta Yang dengan Hartanya Diinfakkan di jalan Allah Dan yang kedua Seseorang yang Diberikan ilmu Yang ilmunya Dia manfaatkan Dalam kebaikan Boleh iri Tapi mohon maaf Kalau iri kepada Urusan dunia Yang dijadikan Untuk kepentingan dunia Untuk apa Ujungnya Jadi nanti Ada penyakit SMS Namanya Apa lagi itu Susah melihat Orang senang Senang melihat Orang susah Tetangga beli kulkas Dia yang kedinginan Tetangga beli kompor gas Dia yang Kepanasan Tetangga yang naik jabatan Dia yang ngitung pendapatan Cape Maka mulai hari ini Belajar kona'ah Dengan apa yang Allah berikan Dan yang ketiga Belajarlah bersyukur Syukuri apa yang ada Jangan mencari Apa yang tidak ada Tolong catat status Hari Senin ini Hari Senin ini Oke saya catat sekalian Lupa saya tadi SMS Jangan Nunggu bahagia Baru bersyukur Tapi bersyukurlah Maka kamu akan bahagia Masya Allah Kadang Yang membuat kita gak bahagia Bukan keadaan kita Tapi rasa syukur kita Yang tidak dihadirkan Terus kehidupan kita Mudah-mudahan kita merasa cukup Dengan apa yang Allah berikan Masya Allah Saya tambahin bisa tilman Iya boleh Bahagia itu Dirasakan Bukan dicari Iya Iya Betul gak Iya kan harus dirasain Kok gak 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 Ada yang marah Tadi soalnya Nomor sepatunya disebut 38 Udah gitu Satu bilang Kok kecil banget Nomor sepatunya Satu malam Oh itu sepatunya Iya Iya kita lanjut ya Ini ada pertanyaan nih Dari jamaah islami jindakan diri Tapi kan gak bau Iya Iya Pertanyaannya dari Instagram Mamba Allah Assalamualaikum Ustaz Dulu almarhumah istri saya Kasih wasiat Kesan ke saya Untuk jangan menikah lagi Tapi sekarang Anak-anak sudah berkeluarga Dan saya tidak ada yang ngurusin Boleh gak sih Melenggar wasiat almarhumah Agar aku menikah lagi Dengan tujuan Biar aku ada yang urusin Wah ini coba kita tanya Ustaz Mualana nih Mohon izin Mohon maaf Kasusnya sama dengan saya Kalau berbicara tentang Wasiat untuk tidak menikah Itu tidak boleh Karena itu satu Menyalai takdir Menyalai kodrat Sesuatu wasiat Yang menyalai kodrat Melayu menyalai syariat Itu tidak diperkenalkan Artinya tidak wajib Untuk dilaksanakan Ya Ada masalah Saya lagi mikirin Bapak disuruh jawab Kok Bapak malah curhat Ini bukan sesi curhat Masalahnya Masih mau curhat lagi gak nih Enggak 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 Kalau gitu Kalau mau curhat lagi Nanti kita lanjut ya Buat jamaah Selam itu indah Yang ada di rumah Jangan kemana-mana Kita lanjut setelah yang satu ini Tetap di selam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Kalau mau curhat sekarang Pasti iklan Ayo Sampai jumpa